Salam, selamat datang di channel Nyambi Gitaran Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat berkarya Oke, video ini adalah bagian kedua dari Daratan 50 Gitaris Tercepat Semanjang Masa Versi majalah Gitar Wolf Untuk yang belum nonton bagian pertama, link ada di deskripsi ya Mari kita mulai Yang ke-26, Alvin Lee Alvin Lee dan bandnya, Ten Years After, menduduki kepopuleran di antara kelompok musik blues Inggris pada pertengahan tahun 60-an Dianggap setara dengan grup-grup yang menampilkan Eric Clapton, Jeff Beck, dan Jimmy Page Lebih dari sekedar 10 jari yang cepat, mendiang Alvin Lee selalu menyeimbangkan penguasaan 6 senarnya dengan karakter vokal yang kuat Penampilan panggung yang karismatik, dan keterambilan mulis lagu yang solid Menjadikannya bukan sekedar pemain gitar yang cepat, namun juga pesaing klasik rock yang serba bisa Lagu I'm Going Home yang dibawakan di Woodstock saat itu membawa Alvin Lee ke dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa Kedua puluh tujuh, Jeff Loomis Ketika Jeff Loomis mengikuti audisi untuk Megadeth pada usia 16 tahun Dave Mustaine memberitahu dia bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi gitaris hebat Tapi saat itu dia belum banyak pengalaman untuk Megadeth Meski ditolak, Loomis tidak menyerah, malah dia terus maju 6 tahun kemudian, dia mendirikan band Nevermore bersama 2 mantan anggota Sanctuary Rekan satu panggungnya dari masa lalu Gaya gitar Jeff Loomis sangat luas dan beragam Mencakup teknik sweep arpeggios, atonal taping, penggunaan efek pedal warming, dan tremolo picking Setiap solo yang dia mainkan adalah seperti karya seni tersendiri dalam lagu Berikut cuplikan lagu Born, diambil dari albumnya Nevermore yang dinamakan This Godless Endeavor Lagu inilah yang membuat Jeff Loomis dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa Masuk ke urutan 28, Yngwie Malmsteen Ketika Yngwie Malmsteen merilis album solo pertamanya Rising Force pada tahun 1984 Dia melepaskan kehebatan gitar yang menginspirasi para gitaris Yang sudah cukup sulit mengikuti langkah Eddie Van Halen Penguasaan Malmsteen yang luas terhadap teknik kecepatan seperti sweep arpeggio, tremolo picking, legato, string skipping, tapping, dan lainnya Memberikan inspirasi bagi para gitaris untuk berlatih lebih keras Meskipun banyak peniru telah mencoba mengambil mahkota speed kingnya Tak ada yang bisa menyamai presisi dan kesempurnaan cara dia memainkan setiap note Dan bagaimana dia membuat setiap note benar-benar bermakna dari segi melodi Lagu Far Beyond the Sun yang diambil dari album Rising Force ini Yang membawa Yngwie Malmsteen dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa Yang ke dua puluh sembilan Guy Mandu Musisi Amerika yang dikenal pada akhir 1980-an dan awal 1990-an Setelah membentuk band dengan namanya sendiri di Los Angeles, California pada tahun 1988 Sebelum solo karir gitarnya Guy Mandu adalah drummer di proyeknya Steve Vai Dan merupakan salah satu dari segelintir gitaris yang merilis album instrumental di lab rekaman besar MCA Dia sebelumnya juga pernah bermain gitar untuk Michael Angelo Band Sebelum bersolo karir dan menjadi bagian dari supergrup Dudes of Red pada tahun 1989 Lagu Legend of the Loch Ness yang diambil dari album Slate of Hand ini Yang membawa Guy Mandu ke dalam jajaran 50 gitaris tercepat sepanjang masa Yang ke tiga puluh Larry Collins dan Joe Mappis Menurut majalah Gitar World, dua gitaris modern seperti dari Dragon Force, Trivium dan Evan Sevenfold Tidak memiliki kecepatan dan ketepatan yang luar biasa Seperti penampilan Larry Collins dan Joe Mappis di tahun 50-an ini Yang lebih mengesankan lagi adalah fakta bahwa Collins baru berusia 10 tahun pada saat itu Namun ia dapat mengimbangi para virtuoso seperti Mappis dan Merle Travis tanpa melewatkan satu nada pun Berikut cuplikan lagu Flying Fingers diambil dari album Flying Fingers Yang membawa kedua gitaris ini masuk ke dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa Ketiga puluh satu, John McLaughlin Adalah gitaris grup dari Maha Visnu Orkestra dan gitaris pertama yang memainkan riff jazz Dengan intensitas yang agresif dan volume yang kasar seperti gitar rock Gitaris berkebangsaan Inggris ini dianggap yang memelopori genre jazz fusion Dan meroketkan musik instrumental gitar elektrik ke Billboard Hot 100 Berikut cuplikan lagu Birds of Fire Yang diambil dari album Maha Visnu Orkestra Yang membawa dia dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa Yang ketiga puluh dua Phenimore Phenimore adalah salah satu pesaing pertama yang menantang E.W. Malmsteen untuk tahta speaking Merilis album solo menakjubkan yang bertajuk Mind's Eye pada tahun 1986 Di bawah naungan label Shrapnel Records Meskipun Phenimore menjual sejumlah besar album solonya Dia tidak pernah menjangkau banyak penonton Selain gitaris pemula yang antusias membeli video Instruksional More Dimana dia mengungkapkan rahasia dibalik teknik gitarnya More bertahan sebagai artis solo hingga tahun 90-an Namun pada tahun 2003 Ia mengambil alih posisi gitaris utama di UFO Yang ditinggalkan oleh Michael Skanker Lagu Life Force yang diambil dari album Mind's Eye ini Membawa Phenimore masuk dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa Ketiga puluh tiga Steve Morse Steve J. Morse adalah gitaris Amerika Dikenal sebagai pendiri Dixie Drax Steve Morse sempat ditertawakan saat pertama kali Berusaha menggabungkan fusion dan nuansa Southern Boogie Dengan bandnya Dixie Drax Pegabungan leaks yang cepat dan tekniknya yang mumpuni Sanggup mengiringi berbagai lintas genre musik dan band Termasuk lineup D. Parple dan Kansas Dia menjadi gitaris D. Parple dari tahun 1994 hingga 2022 Dia pernah disebut oleh John Petrucci sebagai pengaruh besar Soundline juga menganggap Steve Morse sebagai salah satu gitaris paling berbakat pada masanya Richie Blackmore yang mendahuli Morse di D. Parple Menyatakan Steve Morse adalah pemain gitar yang luar biasa Berikut sebelikan lagu Cruise Control Yang diambil dari album Dixie Drax yang berjudul Free Fall Menjadikan Steve Morse masuk dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa Yang ketiga puluh empat Jimmy Olander Awalnya seorang pemain banjo Jimmy Olander dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke gitar Ketika dia menyadari bahwa dia akan mendapatkan lebih banyak pertunjukan Dan mengadaptasi ke alian teknik pemain banjo lima senarnya untuk gitar enam senar Selain menguasai bluegrass flat picking yang cepat dan chicken picking Olander juga melengkapi gitarnya dengan perangkat string banding pada senar G dan B Dia adalah gitaris band Diamond Rio Yang sebenarnya tidak memberikan ruang bagi Olander untuk lebih kreatif Namun saat pertunjukan live Olander selalu memberikan kesan dengan kombinasi selera musik dan keahlian teknisnya yang luar biasa Berikut sebelikan lagu The Ballad of Conley and Billy The Proof is in the Picken Dari album Diamond Rio yang membawa nama Jimmy Olander ke dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa Ketiga puluh lima Carrie and Larry Parks Dua gitaris bersaudara pendiri grup band country bernama Boy Howdy pada tahun 1990 di Los Angeles, California Gaya bermain mereka yang unik memadukan chicken picking Bakersfield sound, sebuah genre country tahun 50-an yang muncul di kota Bakersfield, California Dan suara cross picking yang bersih dari bluegrass khas Kentucky Permainan duel gitar Carrie and Larry Parks sangat menonjol di lagu Cover The Kings Yang berjudul You Really Got Me Lagu inilah yang membuat mereka berdua masuk dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa Ketiga puluh enam John Petrucci Adalah seorang jagoan gitar dari genre progressive metal Yang beberapa orang membuat hiperbola Tentang bagaimana Petrucci bisa memainkan nada-nada di gitar dan kecepatan cahaya Atau ada yang mengatakan bahwa John Petrucci mempunyai jari ekstra yang sengaja disembunyikan Namun sebenarnya adalah John Petrucci latihan tanpa henti selama 6 jam sehari Selama tahun-tahun pembentukannya dan studinya yang ketat di Berkeley Dimana ia menguasai berbagai teknik seperti sweep picking dan alternate picking Permainan gitar Petrucci baik dalam dream theater atau liquid tension experiment maupun dalam karya solonya Menjadi contoh disiplin gitar yang ekstrim dan ideal saat ini Berikut lagu pull me under dari album dream theater yang berjudul image and words Lagu ini yang menjadikan John Petrucci masuk dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa Ketiga puluh tujuh Les Paul Les Paul lahir dengan nama Lester William Paul Suss Tumbuh dalam atmosfer musikal di Vokesha, Wisconsin Dia tertarik pada musik dan gitar sejak usia dini dan kemampuannya sebagai gitaris muda segera menarik perhatian Rekamannya dengan Les Paul Trio di era tahun 30-an dan 40-an Membantu membangun popularitasnya sebagai gitaris jazz hebat Les Paul juga mahir membuat melodi lagu pop yang bisa masuk ke top 40 Seperti saat dia duet bersama istrinya Mary Ford Berikut penggalan lagu Lover, When You Are Near Me Dari album Best of Capital Masters yang membuat Les Paul masuk dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa Ketiga puluh delapan Django Reinhardt Gipsy King dari Belgia yang necis dengan kumis tipis dan tangan kiri yang gesit Django menghidupkan era tahun 20-an dan 30-an melalui pertunjukan yang menajubkan Dengan Hot Club of Friends Quintet yang legendaris dan ensemble jazz lainnya Saat itu pulalah masa ketiga gagasan tentang solo gitar dalam musik ditemukan Ditambah dengan kecepatan permainan Django yang masih sulit ditandingi oleh para gitaris saat ini Hal yang menajubkan adalah dia melakukan semua ini hanya dengan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Jari ketiga dan kelingkingnya telah cacat parah akibat kebakaran karavan Namun Django sanggup melakukan semuanya Mulai skala diminis yang cepat, bagian-bagian double stop yang lincah dan vibrato yang paling otentik dalam dunia gitar Berikut sepenggal lagu After You've Gone dari album Djangoology Yang membuat namanya masuk dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa Ketiga puluh sembilan Randy Rhodes Randall William Rhodes adalah seorang gitaris Amerika Dia adalah salah satu pendiri dan gitaris asli dari band heavy metal Quiet Riot Dan pernah menjadi gitaris serta penulis lagu untuk dua album solo Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz, dan Diary of a Madman Dia meninggal pada usia muda karena kecelakaan pesawat saat akan tur bersama Ozzy Osbourne di Florida Amerika Randy Rhodes terkenal dengan teknik gitarnya seperti tapping dan dive bomb yang kadang dibandingkan dengan inovasi Eddie Van Halen Lagu Crazy Train dari album solonya Ozzy Osbourne yang berjudul Blizzard of Oz ini Yang membawa nama Randy Rhodes ke dalam jajaran 50 gitaris tercepat sepanjang masa Seorang gitaris berkebangsaan Jerman yang menjadi peran kunci dalam membentuk fondasi metal neoklasik Melalui permainan gitarnya yang luar biasa bersama Scorpion dan band pribadinya Electric Sun Rhodes tanpa diragukan memiliki kemampuan bermain gitar dan komposisi yang dapat membantunya menjadi gitar hero Namun pada tahun 80-an dan 90-an, ia mengejar ambisi yang lebih tinggi dengan mengabadikan dirinya untuk tampil dan mengubah musik klasik Pada tahun 2003, Rhodes merekam interpretasi dari 4 season karya Vivaldi Uli John Roth berpartisipasi untuk kedua kalinya di tour Eropa G3 bersama Joe Satriani dan John Petrucci Berikut lagu Sales of Charon dari album Scorpions yang berjudul Taken by Force Yang membuat namanya masuk dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa 41. Joe Satriani Keep Rush Reading Joe Satriani lahir pada tahun 1987 saat album solonya Surfing the Alien rilis Di dalam album tersebut, Shats membawa pengaruh-pengaruh dari Jimi Hendrix, Randy Rhodes, Eddie Van Halen dan lainnya Kemudian menambahkan beberapa trik baru dalam permainan gitarnya Namun jika para jagoan gitar sebelumnya menggunakan teknik seperti tap, sweep picking dan dive bomb untuk memukau Keahlian Satriani justru terletak pada kemampuannya untuk memasukkan manuver teknis yang rumit ke dalam nada melodi yang memikat Dan tampak mudah sehingga menarik bagi para gitar mania dan masyarakat umum Berikut sepelikan lagu Shats Buggy yang diambil dari album Surfing the Alien Yang menghantar Joe Satriani masuk dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa 42. Chuck Soldiner Charles Michael Soldiner adalah seorang musisi dan salah satu gitaris yang disebut pionir kemunculan genre death metal Ia mendirikan band death metal pada tahun 1983 yang dinamai death Dimana ia menjadi vokalis utama, gitaris, penulis lagu utama dan satu-satunya anggota tetap hingga kematiannya pada tahun 2001 karena kanker otak Selama kebangkitan bandnya death, solo dari Soldiner menampilkan permainan melodis yang presisi dengan riff gitar khas death metal Dan suara karakter vokalnya yang mendukung nuansa lirik yang gelap Berikut penggalan lagu Pull the Plug yang diambil dari albumnya Death yang berjudul Reprosi Yang membawa Chuck Soldiner masuk dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa 43. Alex Kolnik Ia adalah penulis lagu sekaligus gitaris utama dari band testament yang berjenri trust metal dari Amerika Dan salah satu murid dari Joe Satriani Tepat ketika testament siap mencapai kesuksesan Skolnik menebus kecintaannya pada jazz dengan memilih membuat musik di klub San Francisco Dan akhirnya pergi ke New York untuk belajar jazz di New School Sebagian besar pemain kesulitan menguasai satu gaya musik Namun Alex Kolnik tampil mengesankan baik saat ia memainkan solo trust metal dengan testament Atau berselancar di fretboard dengan band jazznya Alex Kolnik Trio Berikut ini cuplikan lagu Practice What You Preach diambil dari albumnya testament dengan judul yang sama Ia membawa nama Alex Kolnik masuk dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa 44. Timo Tolki Mungkin musim dingin yang keras di Skandinavia adalah alasan mengapa negara-negara paling utara di Eropa ini Memiliki gitaris trader neklasik terbanyak di dunia Timo Tolki dari Finlandia dan bandnya Stratovarius merilis album pertama mereka pada tahun 1989 Sekitar waktu dimana dunia gitar shredder mencapai masa puncaknya Dan untungnya bagi mereka, mereka memiliki banyak fans di Jepang pada saat Grass mengambil alih pada tahun 1992 Seperti Malmsteen, ambisi Tolki melampaui power metal dalam musik klasik Dan uniknya permainan gitarnya lebih banyak terinspirasi dari pemain biola daripada gitaris Berikut cuplikan lagu Speed of Light dari album Stratovarius yang berjudul Episode Lagu ini membawa nama Timo Tolki masuk dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa 45. Herman Lee dan Sam Todman Ketika album Dragon Force pertama kali keluar pada tahun 2003 Para kritikus yakin bahwa solo gitar Herman Lee dan Sam Todman yang sangat cepat adalah hasil rekayasa studio Lee dan Todman kemudian membuktikan secara langsung di atas panggung Di bawah pengawasan editor yang skeptis di kantor pusat majalah Guitar World Secara individu, Lee dan Todman sama-sama memiliki kecepatan dan ketepatan yang luar biasa Dalam harmoni yang seimbang dan sinkron dalam lagu Through the Fire and Flames dari band Dragon Force ini Lagu inilah yang membawa Herman Lee dan Sam Todman masuk dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa 46. Steve Vai Steven Sirovai adalah seorang gitaris, penulis lagu dan produser Amerika dan salah satu murid dari Joe Satriani Pemenang Grammy Award 3 kali dan nominasi 15 kali Vai memulai karir musiknya pada tahun 1978 pada usia 18 tahun Sebagai transkipsionis untuk Frank Zappa Dan bermain di band Zappa dari tahun 1980 hingga 1983 Kemudian namanya mulai dikenal saat bersama David Lee Roth dan Whitesnake Namanya semakin terkenal pada tahun 90-an Saat dia mendedikasikan dirinya sebagai artis solo Yang kemudian menjadi pengaruh besar bagi gitaris era 90-an hingga saat ini Berikut cuplikan lagu For the Love of God Dari album solonya Passion and Warfare Yang menjadikan namanya masuk dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa 47. Eddie Van Halen Edward Ludwig Van Halen adalah seorang musisi, gitaris, pemain keyboard dan penulis lagu utama dari band Rock Meskipun banyak pemain yang telah melampaui kecepatan dan ketepatan Eddie Van Halen Eddie layak mendapat pujian Karena mengembangkan dan menyempurnakan teknik tapping yang telah menjadi elemen penting dari kosa kata shredding Sejak reboot Van Halen pada tahun 1978 Sebagian besar teknik dan gaya bermain dari Eddie menggunakan harmonik tapping bersama riff gitar Riff ini adalah riff power chord sederhana Dengan frasa harmonik yang di tapping secara cepat dan tepat di kawat fret yang sudah ditentukan nadanya Selain itu, Eddie juga menguasai tremolo picking Yaitu petikan yang sangat cepat pada satu senar atau satu nada tertentu Berikut penggalan lagu Eruption yang diambil dari album Van Halen Lagu ini yang membawa Eddie masuk dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa 48. Ben Weinman Gitaris dari band di Linger Escape Line ini adalah pelopor dari style musik yang dikenal sebagai madcore Sebagai genre dari perbaduan unik antara intensitas punk, presisi teknis, dan melodi jazz yang anomali Keunikan inilah yang membuat tidak semua telinga bisa mendengar dan menerima musikalitasnya Berikut penggalan lagu 43% Burn dari album di Linger Escape Line dengan judul Calculating Infinity Yang membawa namanya masuk dalam daftar ini 49. Johnny Winter Gitaris blues rock bernama panjang John Dawson Winter III ini lebih dulu dikenal sebelum munculnya Stevie Ray Foggen Yang sama-sama berasal dari Texas Dia sempat memproduceri 3 album pemenang Grammy Award untuk penyanyi blues dari gitaris Muddy Waters Setelah waktunya selesai bersama Muddy Waters, Winter merekam beberapa album blues nominasi Grammy Pada tahun 1988, dia dilantik ke dalam Blues Foundation Hall of Fame Winter bermain gitar dengan jempol dan jari-jarinya Dia memetiknya terinspirasi oleh Chad Atkins dan Merle Travis Berikut penggalan lagu Rock and Roll Huchiku dari album Johnny Winter End Yang membawa namanya masuk dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa Urutan terakhir yaitu 50 adalah penghormatan untuk gitaris-gitaris yang tidak masuk dalam daftar 50 gitaris tercepat sepanjang masa ini Seperti gitaris 80an Tony McAlpin Instruktur gitar Rusty Cooling Gary Moore dari Irlandia Utara, gitarisnya Ten Lizzy Nuno Bettencourt dari band Extreme Tommy Emanuel, gitaris akustik dari Australia Zach Wilde, lead gitaris Ossio Osborne dan founder dari band Black Label Society Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir video ini Semoga informasi dari video ini bermanfaat ya Siapa lagi menurut teman-teman yang pantas masuk dalam daftar gitaris tercepat sepanjang masa ini Jawab di kolom komentar ya Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru seputar gitar dan musik Sampai jumpa di video berikutnya Tetap semangat, salam, matur suun Terima kasih ada setelah menonton! Mesca yang ada jalan se cenai Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! they akan beri